. Menir Wedding Organizer asal Surabaya, Andri Wibowo Eka Wardana, warga Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran di Bukit Teletubias Bromo. Sementara itu, lima lainnya dikenakan wajib lapor, termasuk pasangan pengantin. Menir WO diancam pasal kehutanan dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Andri dinilai berperan penting di kebakaran di Bromo pada foto prewedding Rabu, 6 September 2023, kemarin. Selain bertanggung jawab dalam sesi pemotretan, Andri juga ternyata yang menawarkan kepada calon pengantin untuk menggunakan flare saat proses foto prewedding di Bukit Teletubias Gunung Bromo. Andri yang menawarkan kepada calon pengantin menggunakan foto atau gambar saat Bukit Teletubias Bromo masih hijau. Namun ternyata saat kejadian, Bukit Teletubias Bromo terlihat coklat dan sedang kering. Andri ternyata bersikuku untuk melanjutkan sesi pemotretan menggunakan flare. Saat terjadi percikan api kemudian membakar rumput sabana yang tandus, Andri dan kawan-kawan malah santai banget dan tak langsung mengambil tindakan untuk memadamkan api tersebut. Akibatnya api pun membesar dan kebakaran Gunung Bromo meluas, yang menyebabkan setidaknya 50 hektare lahan dan hutan yang ada di kawasan Gunung Bromo terbakar. Karena kelalaiannya, si Andri ditetapkan menjadi tersangka. Sementara QWO yang lain, masih berstatus sebagai saksi. Untuk calon pengantin berinisial HP dan PMP kini berstatus sebagai saksi dan dikenai hukuman untuk wajib lapor. Terima kasih telah menonton!